Anda kembali bersama kami di Nusantara Siang, pemirsa lebih dari seminggu pasca tewasnya warga Palestina dan oleh polisi Israel, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu mengucapkan pela sungkawa. Korban yang menderita autis dicurigai sebagai teroris karena diduga membawa senjata. Iyad Al-Halak 32 tahun tewas dalam pengejaran polisi di kota Tua Yerusalem 30 Mei silap. Iyad tewas ditembak polisi setelah dicurigai sebagai teroris dan membawa senjata. Seminggu pasca kematian Halak, Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu menyampaikan pela sungkawa. Netanyahu mengatakan tewasnya warga Palestina adalah sebuah teragedi. Iyad Al-Halak 32 tahun, saya rasa ini mempunyai kematian polisi di kota Tua Yerusalem, dan juga mempunyai kematian Israel. Iyad Al-Halak 33 tahun, saya rasa ini mempunyai kematian polisi di kota Tua Yerusalem, dan juga mempunyai kematian polisi di kota Tua Yerusalem. Palestina membandingkan peristiwa polisi Israel tembak mati warga Palestina, sama dengan kematian George Floyd oleh polisi di Minneapolis Amerika Serikat. Dari Yerusalem, Israel, kontributor Nusantara TV melaporkan. Kota Tua Yerusalem, Israel, kontributor Nusantara TV melaporkan.